Intro Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih Pernahkah kita berpikir bahwa hidup sebagai orang percaya di dunia ini begitu sulit? Kita berusaha hidup benar, namun seringkali kita mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan. Belum lagi, kita harus menghadapi berbagai persoalan hidup sehari-hari yang juga tidak mudah. Kadang semua hal itu membuat kita ingin menyerah saja. Hari ini, mari kita belajar sama-sama sesuatu dari hidup seorang rasul bernama Paulus. Setelah bertobat dan mengikut Yesus, Paulus memberitakan Injil ke banyak tempat, salah satunya sampai di Efesus. Puji Tuhan, kita membaca di Alkitab bahwa ada banyak orang menjadi percaya kepada Yesus karena Injil yang diceritakan Paulus. Namun, dituliskan juga bahwa ada yang menolak, ada yang tegar hatinya, dan bahkan ada yang mengumpat di depan banyak orang. Dari sini kita melihat bahwa jalan yang dilalui Paulus tidaklah mudah. Seperti dituliskan di kisah para rasul 19 ayat yang ke-10, Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dua tahun bukanlah waktu yang singkat. Paulus tetap setia dan tidak menyerah untuk memberitakan Injil meski sering mengalami kegagalan. Jika cara yang satu gagal, ia mencoba mencari cara yang lain. Karena Paulus tahu ia punya Tuhan dan penolong yang setia, Yesus namanya. Hari ini jika Anda dan saya pernah gagal atau kita sedang melakukan kesalahan, jangan berhenti berjuang, bangkit. Setialah berjalan bersama Yesus dan jangan menyerah. Terlebih lagi, jika kita sedang memberitakan Injil kepada seseorang atau mendoakan seseorang, namun orang itu tidak juga berubah, orang itu tidak juga membuka hatinya bagi Yesus. Jangan patah semangat, tetap doakan, tetap beritakan Injil. Peganglah janji Yesus saudara bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir jaman. Jadi mari bangkit dari setiap kegagalan kita dan jadilah orang yang setia dan pantang menyerah untuk memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Allah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Percayalah bahwa pemberitaan kita tidak akan pernah sia-sia. Biarlah semangat juang Paulus menjadi teladan dan kekuatan bagi kita untuk hari ini dan sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!